Petugas unit reskrim Polsek Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara menangkap seorang pengedar narkotika jari sabu seberat 200 gram. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas juga menemukan senjata api dan amunisi. Setelah diselidiki selama satu pekan, pengedar narkoba berinisial WS ini akhirnya berhasil diringkus petugas kepolisian dari Polsek Medan Helvetia. Saat menangkapan, pelaku yang kerap beroperasi di seputaran kecamatan Medan Helvetia ini ditemukan sedikitnya 200 gram sabu yang sudah siap untuk diadarkan. Selain 200 gram sabu, dari tangan pelaku juga disita sepucuk pistol makarov lengkap dengan 14 butir peluru aktif di dalamnya. Kandit reskrim Polsek Medan Helvetia, Ibtu Zuhata Mahadi, menyebut, narkoba yang disita dari pelaku diakini berasal dari luar kota Medan. Petugas masih mendalami keberadaan setidaknya dua pelaku lain yang masing-masing berperan sebagai pemasok narkoba dan senjata api pada pelaku. Polsek Medan Helvetia juga tengah menyelidiki apakah senjata api yang dimiliki pelaku pernah digunakan untuk melakukan tindak kejahatan lain. Barang bukti berupa sabu seberat 2 ons dan senpi yang belum sempat dilendakkan alhamdulillah tidak ada terjadi korban pada anggota petugas. Dari jadatan kita, pelakunya pernah terlibat kasus narkobanya lain mengenai dia dengan senjata api? Sejauh ini kita masih mengembangkan perkara ini dan kita belum menemukan bahwa pelaku pernah melakukan pidana sebelumnya. Untuk kasus narkobanya, pelaku sebelumnya sudah pernah melakukan hal serbong? Pengakuan dari pelaku, ini baru pertama kali dia melakukan, tapi kita terus mengembangkan mencari bukti-bukti lainnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku saat ini terancam akan dipenjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata. Tim Liputan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara